KUAT MAKRUF MENGAKU SEMPAT TAKUT DITEMBAK PERDI SAMBU KUAT MAKRUF MENGAKU SEMPAT TAKUT DITEMBAK PERDI SAMBU Saat terjadinya pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat Pengakuan kuat tersebut diungkapkannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus selanjutan pembunuhan Brigadir J Dengan terdakwa Ricky Rizal dan Barada E atau Richard Eliezer Dalam persidangan kuat menceritakan situasi jelang penembakan Brigadir J Kuat mengatakan kala itu ketika dirinya masuk ke dalam rumah Brigadir J sedang dimarahi oleh Ferdi Sambu Jadi begitu masuk Yosua lagi ngadep sini Bapak lagi marah-marah boleh saya dengar seperti itu Saya bergeser dong Yosua sempat bilang Apa pak? Ujar kuat ma'ruf dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kuat menuturkan dia bergeser dan mendengar perintah untuk Richard Lalu terdengar suara tembakan namun kuat tidak mengetahui berapa jumlah tembakannya Saya bergeser ke dekat meja kompor Saya dengar Hajar chat hajar Ditembak sama Richard Der der Nggak tahu berapa kali Terus Yosua tengkurap di samping tangga Ungkap kuat ma'ruf Lebih lanjut kuat menuturkan Ferdi Sambu sempat menoleh ke arah belakang Pada saat itu rasa takut dirasakan oleh kuat Kuat ma'ruf bersama Barada Ed dan Riki Rizal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Selain ketiganya Ferdi Sambu dan Putri Candrawati didakwa ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!